sepeda apa ini pak? dari sepeda private wah berarti beli private dapet bersihnya keren banget pak lambangnya sama federal ini kayak jersi original federal dulu, kok ada batman nya ini pak assalamualaikum jumpa lagi dengan saya robondovar pada pagi hari yang sangat cerah ini kita lagi ada di embung imogiri ya ini adalah salah satu embung baru yang ada di bawah makam seniman imogiri Banturul, Yogyakarta nah makanya ini embungnya disebut embung imogiri pada pagi ini kita lagi nunggu teman-teman federal berayat kidul untuk mau gue ke wilayah ngelingseng, nyari air terjun seger-segeran, nah sebelum kita berangkat ini kita kesempatan untuk nge-review salah satu sepeda disini ada sepedanya pak marwan yaitu yang ini warnanya ungu ini adalah sepeda federal preferred, nah federal preferred ini salah satu federal yang saiznya paling pendek hanya 15,5 kalau gak salah ini ya nah ini saiz disini pendek sekali, jadi teman-teman yang punya istri nah itu juga bisa pakai federal preferred ini karena tidak terlalu tinggi, untuk anak-anak juga bisa tapi saiznya tetap dan 26, oke kita lihat ciri-cirinya dulu di sepeda federal preferred ya, nah ini gede, oversize terus disini tidak lancit, nah terus disini ada eyeletnya juga tidak ada dudukan cantilevernya atau penahan cantilever, karena kalau untuk preferred nanti ada tambahan disini kalau pakai cantilever nah disini pivotnya bulat terus sudah di-overti dan dua eyeletnya disini ya nah ini kondisinya sudah ripen sudah ripen sama pak marwan dan sudah di-redekah nah ini tulisan preferrednya seperti ini preferred double R kayak gini ya terus disini pakai folknya ini kayaknya bukan bawaannya apa ya nah ini folk OS gede ya terus disini ada pak batman ini ciri khasnya pak marwan itu yaitu panggilannya ada pak marwan batman oke nah oke terus kita lihat disini shifternya pakai simano sis bisa friksi ya jadi bisa untuk 9 kecepatan juga mau 7 juga mau indeksnya 7 nah jadi lebih fleksibel kalau ganti-ganti sprocket itu gak masalah terus disini pakai dropper nah terus disini juga pakai drag levernya model sejenis kayak punya saya ya itu apa ya radius modelnya kayak gitu sejenis lah nah untuk yang berikutnya kita lihat ke groupsetnya disini groupsetnya disini pakai santor dan juga cranknya pakai sugino impel nah ini sugino impel 44 44t ya nah terus disini pakai pedal alloy loncer oke kita pindah ke bagian belakang disini pakai RD-nya autus nah ini long cage nah terus sprocketnya pakai sprocket gede ini ukurannya 40t 1140t dari merknya sunrace nah rantainya pakai simano HG ini berapa kecepatan ya 9 kecepatan wah gede nanjak-nanjak aman lalu disini pakai apa ini namanya free hub dan hubnya bone trigger wah merknya merk-merk sepeda jelok-jelokan itu loh terus disini pakai V-brake dengan kampasnya take through oke kita lihat bagian depan nah disini pakai seatpostnya masih besi belum di upgrade jadi alloy besok dicariin terus pedalnya eh pedal saddle-nya seperti ini untuk bagian ban ini pakai kenda kenda small block ini bannya gede 26x195 nah ini enak untuk segala medan ini untuk medan aspal juga lumayan tidak memberatkan banget terus kalau diajak belusukan itu juga enggak begitu khawatir enggak ada masalah nah ini kendanya ini lumayan favorit harganya paling enggak sampai 200.000 satu pasangnya jadi bisa buat referensi teman-teman yang lagi cari ban atau cari untuk penggantinya yang bisa segala medan nah terus disini seat clamp alloy terus kita lihat aksesorisnya disini ada tas dari sampun sampun direview disini ada tas dari pitback nah ini tas andalan kita semua ini ini tasnya dari pitback terus kalau mau pesen tinggal WA saya aja biar saya juga kebagian rejeki sedikit sedikit karena harganya juga sama ini tas pitback bisa untuk berbagai macam ini bawa minyak kayu putih bawa hand sanitizer bawa jas hujan di dalam ada sarung tool block dan lain-lain banyak terus kalau pengen buat jalan-jalan juga bisa ini tinggal dilepas ada talinya untuk tas lempang nah ini kan enak banget kayak gini teman-teman yang ninggalin sepedanya ini oke kita lihat di belakang juga ada lampu lampunya ini nah terus pakai botol dari Nerva dikasih stiker infectious liberta federal dari berayat gidul high 10 feet 2000 ya kita lihat bagian kiri dulu kita lihat bagian kiri disini wah bone trigger mantap sekali terus disini juga bulat SN nya di bawah oh disamping sini SN nya FC 95 sekian 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 FC 95 sekian mantep nih freehab nya dari bone trigger coba kita puter tapi kena rumput gak apa-apa lah loncer mantep meskipun kena lumpur tapi kena suket kena rumput tapi tetap loncer aman asik nih jangkriknya jangkrik malu-malu nah karena teman-teman federal gak begitu banyak yang pake jangkrik mantap sekali ini pake rak depan ya ini di depan ini pake untuk membawa tas penir kanan kiri itu bisa ditaruh di bagian depan sini nah kita lihat dari keseluruhan sepedanya keseluruhan tampilannya sepedanya kayak gini cakep wah mantep sekali ini Pak Marwan ini punya banyak federal ini teman-teman baru pada dateng ada Pak Anton Plolo dengan federal kugarnya teman-teman udah ada beberapa teman-teman yang lain udah pada dateng ini masih nunggu beberapa teman-teman yang lain yang belum dateng disini jersinya bagus sekali ini jersinya bonus dari sepeda apa ini dari sepeda prefer wah berarti beli prefer lambangnya sama federal ini kayak jersi original federal dulu kok ada batman-nya ini wah inspiratif sekali terima kasih pak dipinjemin sepedanya buat direview semoga lancar terus sering-sering salah nama malah jadi punya kuga eh kuahara oke terima kasih jumpa lagi di video-video kami selanjutnya roh'u pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selanjutnya terima kasih selamat menikin lukis selamat menikin Terima kasih telah menonton